Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar anak-anak hebat tuan tempat Berjumpa lagi dengan bapak dalam pelajaran PJOK Alhamdulillah di pertemuan ke sebelah sini Kita masih membahas tentang seni pelan diri pencah silat Yaitu gerak dasar pukulan Nah anak-anak hebat kita awali kegiatan pembelajaran dengan bernuat Bernuat dimulai Selesai Nah akan bapak sampaikan tujuan pembelajaran kali ini Yang pertama peserta didik dapat memahami Gerak dasar serangan pukulan dalam seni pelan diri pencah silat dengan tepat Yang kedua peserta didik dapat mempraktikan Gerak dasar serangan pukulan dalam seni pelan diri pencah silat dengan benar Nah ada pun nilai karakternya Yang pertama adalah religius, kreatif, disiplin, percaya diri, tanggung jawab, dan mandiri Nah anak-anak hebat Ayo lakukan pembiasaan Yang pertama berdoa sebelum dan sesudah belajar Kemudian yang kedua Sarapan di pagi hari dan minum air secukupnya Yang ketiga memakai pakaian olahraga secara mandiri Kemudian menyiapkan dan merapikan peralatan belajar secara mandiri Kemudian ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan saudara yang sudah membantu anda belajar Nah anak-anak hebat Ada pun media atau alat yang akan digunakan kali ini Yang pertama adalah handphone Kemudian tempat minum atau botol bekas Kemudian menyesuaikan alat yang ada di rumah Nah anak-anak hebat Kita dengarkan dulu sedikit literasi materi kali ini Pencah silat memiliki komponen yang paling utama Yaitu serangan Serangan yang baik dari seorang atlet pencah silat Sanggup meminimalisir serangan lawan Dan sanggup menyebabkan pemenangan menjadi lebih cepat Serangan dalam pencah silat Yang baik sanggup dimiliki dengan latihan yang rutin dan bulat Jika seseorang ingin menjadi pencah silat yang andal Harus menguasai teknik serangan Nah berapa macam pukulan dalam pencah silat yang akan kita pelajari Yaitu sebagai berikut Yang pertama Pukulan lurus Bentuk pukulan lurus dalam pencah silat Mirip dengan teknik pukulan dalam cabang tinju Yaitu satu tangan mengarah ke depan Sembari mengepal Sementara tangan lain melindungi dada Yang kedua adalah pukulan sangkal atau bandul Jenis pukulan ini dapat dibedakan berdasarkan ayunan tangan dari bawah ke atas Sembari mengepal Sementara tangan lain melindungi bagian dada Nah untuk selanjutnya adalah pukulan lingkar Adalah pukulan yang dilakukan dengan lintasan pukulan dari arah samping luar tubuh Kesilat menuju ke arah dalam tubuh kesilat Kemudian pukulan menggunakan siku adalah gerakan menyerang lawan menggunakan bagian siku Teknik pukulan dengan siku digunakan apabila jarak dengan lawan sangat dekat Nah baik anak-anak hebat Ada pun aktivitas belajar gerak hari ini Yang pertama adalah pukulan depan Kemudian pukulan lingkar Dan yang ketiga adalah pukulan siku Nah anak-anak hebat Untuk lebih jelasnya Yuk kita simak video berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!